Halo teman-teman, ini puasa ke-15 ya, aku masih di pota Samarinda karena hari ini ada kegiatan, jadi kemarin di puasa ke-14 aku perjalanan ke Samarinda, bareng di naik motor aja, pemotoran kita tadinya mau naik mobil cuman dia bilang kayaknya lebih seru naik motor, kita di hotel bisa bebas ya keluar masuk gitu kan, terus kalau Samboja Samarinda kan deket, jadi kita pilih buat yang motor supaya kalau malam atau sore kita mau keluar dari hotel itu mau cari-cari barang, mau cari sesuatu tuh mudah gitu, nah ini jadi ini aku udah siap-siap, udah prepare, aku sambil nunggu di la mandi, habis ini kita mau sarapan ke bawah di lantai 3, ini aku ada di lantai 3, ini aku ada di lantai 8, ini kita mau ke bawah nanti sarapan dulu, habis itu kita mau langsung ke acara diskusi, bareng walhi, nah ini sebelumnya kita mau ngopi-ngopi dulu ya guys ya, sambil nunggu di la mandi, karena aku gak puasa guys, biasa, poacher lagi, biasa ya perempuan ya, kemarin di hari ke-13 aku masih puasa, ternyata habis itu pecah, terus sampai sekarang belum dikasih izin untuk berpuasa, jadi bersyukurlah kalian yang bisa berpuasa ya karena puasanya udah pecah banyak nih, bismillahirrahmanirrahim ini anak-anak aku udah telponin terus jadi kemarin udah nanya mamanya kapan pulang, tapi belum bisa pulang teman-teman ini kemungkinan aku disini ada 3 hari sampai tanggal 28 jadi kemarin aku berangkat di tanggal 25, 25 sore aku pagi kan sibuk ya, jadi aku di eliku tuh gak 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 share gitu, karena ya biasa lah persibukan emak-emak pagi sibuk banget, kemudian habis cuhur aku langsung prepare jemput gila di kilo 28, terus habis itu kita langsung cus ke kota Samarinda nah kita sampai di Samarinda tuh sore, terus ya kita cuma sekedar masuk kamar ngobrol sama teman-teman dari walhi kemudian jalan-jalan lagi gitu kan itu aja kegiatan kita kalau malam, karena sebenernya acaranya itu paginya pagi ini tapi kita udah harus ready tuh kemarin jadi kita nginap dulu di hotel ini di Five Premier aku ada di Five Premier di kota Samarinda nah abis itu kita mau diskusi mau diskusi, nanti kita lihat ada diskusi tentang apa ya jelas kalau bersama walhi berarti kita diskusi tentang lingkungan dan kebudulian masyarakat terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia dan alam itu sendiri yuk kita mau lihat nanti gimana ya sambil kita ini enaknya kita ngobrolnya apa ya sambil nunggu Dila ya karena enggak ini omong melihat view view aduh viewnya enggak begitu bagus sih guys jadi disana tuh kalau malam kan enggak terlalu nih ini view-nya view-nya itu di sebelah sana tuh sungai, gedung-gedung kemudian itu ada Islamic Center kemudian itu jembatan mahkota kelihatan kemudian di sini guys tuh ini lagi Sunrise ini ini suasana hotel aku di twin bed bareng Dila disini kita mau oh ini kotak-kotak luar-kotak luar bener disini kita bakal eh lanjut kegiatan kegiatannya jam 9 guys ini baru jam setengah 8 ya enggak apa-apa lah sambil nunggu Dila kita nanti jam setengah 8 jam 8 mungkin kita turun sarapan dulu karena kita enggak puasa terus abis itu kita akan lanjut diskusi-diskusinya di jam 9 sampai sore jam 7 guys oh ya aku harus bawa obat gitu di tas aku agak aku lupa sebenarnya udah enakan sih guys cuman aku kan dari kemarin gak enak badannya kayak flu gitu jadi aku emang minum obat terus dan hari ini sebenarnya udah enakan tapi aku tetep masih minum obat buat jaga-jaga supaya enggak kampul lagi gitu nanti kok udah bener-bener kalau bener-bener sudah ini baru kita berhenti minum obat jadi semalam tuh aku keluar sama Dila memang cari obat dan cari keperluan kita untuk di hotel kalau malam cari cemilan walaupun udah makan udah kenyang gitu tapi kalau malam kadang butuh ngemil butuh minum kalau minum di hotel kan disiapin ya in a brand new movie so is the Thunderbuck's regard the brand new movie this Sunday at 3pm on Nickelodeon ini 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 aku siapin bareng-bareng aku yang penting kacamata jangan sampai ketinggalan karena kacamata itu penting kalau buat aku aku gak bisa lihat sebenarnya kalau dari jauh buram semuanya cuma kalau pakai kacamata terlalu lama juga gak nyaman kan kalau nyaman kayak gini gitu gak pakai cipet kita lanjut nanti ya di restoran nanti kita lihat-lihat di restoran ada makanan apa tapi biasanya kalau aku makan guys aku tuh gak sempat video ya video sedikit-sedikit aja gitu tapi pas lagi di acaranya aja ya yuk kita lihat gimana pengalaman aku hari ini semoga hari ini bisa dapet ilmu yang bermanfaat pulangnya bisa dapet riski yang barokah bisa bermanfaat buat umat buat seluruh manusia amin ya terima kasih buat teman-teman juga yang udah setia menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe ya video-video aku supaya bisa menginspirasi kalian bisa menjadi teman kalian bercerita ya kan ayo ikutin kegiatan kita selanjutnya guys ini kita mau sarapan dulu kita kita gak puasa kita gak puasa jadi pilih makanan deh mau makanan apa ini ada nasi kuning ini menu nasi kuning terus menu-nya banyak banget ini khas Indonesia banget nih sambal aku suka sambal ini salas potato pom-pom bola-bola tahu tumis kerang eh serius ini tumis kerang kerangan kali ya today kali ya oh iya ini today ayam goreng rempah makan nasi aja kah atau kamu makan soto dua-duanya ambillah kenapa airnya ada ini ya ada serat-seratnya ya ini serat apa ya nasinya ya enggak ini air mineral tapi kok basarannya ini aku makan sama today disitu tulisannya kerang kita bilang today kenapa iya pak aku tuh kalau alerginya sama ikan tongkol tapi enggak yang parah banget gitu sih aku makan aja kadang oke teman-teman ini kita baru selesai sarapan kita mau masuk ke ruang meeting di ruangan sana tapi belum buka jadwalnya jam 9 ini jam 9 lewat 15 panitanya belum datang jadi kita mau nunggu dulu santai-santai dulu disini guys ini bar nih harusnya sih tapi kayaknya enggak terlalu di fungsi kan kalau enggak ada party enggak selamat ramadhan ditutup kali ya bar di belakang kita kita ada di resto lantai 3 oke kita santai-santai dulu guys kita mau seperti apa gitu intervensi kita sebagai masyarakat jadi kita mau bagi kelompok ada kelompok yang melihat secara langsung dampaknya seperti misal perusahaan lingkungan kondisi sosial, ekonomi, dan sebagainya kemudian kita mau bagi kelompok lainnya dengan sifatnya melihat secara mendalam dari efek yang terjadi dari sisi di mana kemudian industri ekstraktif ini membuat dirinya tuh membuat dirinya menjadi satu objek yang digantung oleh masyarakat yang dibutuhkan gitu disana dibutuhkan oleh masyarakat bukan cuma soal pekerjanya saja tapi banyak sekali orang-orang di sekitar itu masyarakat di sekitar industri ini yang sangat tergantung dengan hadirnya industri ini sendiri nah kita membagi dua kelompok itu dan melihat apa yang bisa kita intervensi jika industri ini hilang apa yang harus kita siapkan untuk para pekerja apa yang harus kita siapkan untuk kebijakan daerah apa yang harus kita siapkan untuk cara-cara jangka panjang dan lain sebagainya dan itu jadi kita diskusi ngomong lain jadi kepada sumber energi yang lebih bersih seperti itu nah dengan harapan dengan harapan tetap bersama industri ini atau industri energi yang lebih bersih ini itu dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengembangkan besi iklim dan kemudian apa namanya peningkatan emisi dari rumah kaca emisi labor dan sebagainya namun padanya kita harus melihat kembali bahwa permasalahan krisis itu ini kan bukan apa namanya bukan cuma segedar emisinya saja yang hilang atau emisinya saja yang berkurang seperti itu sehingga kita bisa melakukan segala cara tapi tidak melihat perspektif keadilan seperti itu makanya dalam hal ini dalam hal kasi-raji ini tentunya kita juga belum melihat perspektif keadilan di dalamnya karena mungkin ketika apa namanya persis yang lagi terjadi maksudnya ada persis yang terdampak karena terlalu banyak persisida jadi ada keracunan akibat dari persisida tersebut jadi terubuhannya jadi kayak dalam rukun ini banyak banget apalagi di tempat saya sendiri dibuka eh di tenggarung sejarah itu tuh kayak rata-rata tuh petani yang sangat ada itu di ibu kotanya di tengah-tengah jadi karena kapesnya itu kan akibat itu seluruh jiwaya sangat kan jadi ada di kota itu ini hidung jumse sebenarnya kita gak tahu juga kalau terakhir misalnya itu ada pemilihan pesisir dan ada ngelayan iya kan karena itu ketutut aksesnya juga gak ada tapi ada kelompok yang lain ternyata di sana dan kelompok yang lain di sana hampir setiap hampir setiap tahun itu melakukan asih sendiri nanam terbuka dan sebagainya karena mereka meyakini bahwa tangkapan mereka yang kurang itu diakibatkan dari gelombang yang dihasilkan dari transportasi kapal tongkang jadi tembukarnya usah ikannya pada tabur dan lain sebagainya sampai pada saat mereka pernah melakukan sebuah protes sendiri ini cerita dari lain sana mereka datang mereka mau dan ingin ngambil ikan itu dibilang tangkapan yang jalur transportasinya itu kapal tongkang dan mereka itu di pusir di ancam diusir dan sebagainya tidak boleh padahal kalau dilihat transportasi itu sebenarnya menyerahi karena mereka terlalu dekat dengan wilayah pesisir itu sendiri jadi jangkarnya kapal tongkang itu itu yang merusak terbukaran di sana saat pasang surut air dia itu jadi semakin ke darat kapalnya semakin merusak juga terbukaran yang ada di sana mereka menyebut nama terbukarannya tetap kaloran karang-karang panjang itu rusak dan kami sudah terlalu gaceng di sana jadi akhirnya apa yang terjadi mereka pernah melakukan riset untuk protes jadi mereka membuat buku semacam buku tangkapkan ikan besar itu mereka taruh di tempat biasanya mereka dapat ikan dan mereka tinggalkan dalam satu hari satu malam besoknya kami diajar untuk mengambil buku itu yang didapat cuma satu itu pun ikan buntar yang sama sekali tidak bisa diapapain kami mendokumentasikan itu kemudian mereka melakukan protes ke PT. Kampung Prima Ko dan sebagainya itu pun masih susah ya maksudnya mereka sekarang sudah tidak bisa menangkat ikan sama sekali yang mereka lakukan hari ini adalah mau gak mau mereka membuka perawasan yang seharusnya dibuka untuk jadi tempat misata jadi mereka secara seorang daya untuk menjaga beberapa akses atau sistem yang dibangun oleh para yang terpulas atau akan menjurut itu protesi kita ada protesi kemudian juga peruang yang sebenarnya bisa dikembangkan di masyarakat keluarga itu adalah pola prosupsi artinya kita mengajak sisi keluarga itu memproduksi api konsumsi mungkin kita tidak bisa menekan secara signifikan terkait dengan ketergantungan konsumsi masyarakat atau keluarga pada indonesia dan lain dan jasa tapi kita sekitarnya bisa mereduksinya dengan mencoba menghadirkan pola konsumsi untuk memproduksi apa-apa saja kebutuhan kakur dan lain yang sekitarnya berpotensi untuk dihatikan cabai balong atau apa mungkin terdengar remeh-temeh tapi kalau kita melihat kondisi langsung lahan-lahan itu juga sangat berubah kalau rumah tangga dalam hal-hal hal-hal baik kita tahu kelompok timur sampai sekarang pun belum bisa kelompok dari semua industri kotor karena hampir semua kelompok timur pun itu masih mengatungkan dirinya terhadap Indonesia Selatan kebetulan Indonesia itu termasuk negara tropis ya ini apa PLPS Laga Suria kita potensi sekali makanya sebab kita kemarin itu renovasinya dan renovasinya perbarukan itu kan jadi jadi perbebakan sebetulnya energi itu sudah ada Suria Amin apa sebagainya cuma tidak dimanfaatkan tambang yang tidak bisa dimanfaatkan di tempat saya saat ini lagi dibangun pariwisata yang mungkin akan menjadi salah satu tempat wisata terbesar di Kalimantan tapi bukan lubang bekas tambangnya yang dipakai untuk wisata jadi view-nya itu kan danau-nya besar di atas gunung jadi tempatnya itu dibikin luas lebar dan itu kita view-nya itu ke danau tambang itu jadi kita sama sekali tidak bersentuhan dengan air dari danau bukas tambang itu tapi itu menjadi salah satu potensi pariwisata yang nanti akan membantu ke ekonomi masyarakat dari BKM kekenakan perkebunan dan petangiannya bisa terangkat sama-sama melalui pariwisata itu itu adalah salah satu program untuk kesiapan transisi energi ketika nanti batubara sudah tidak ada jadi masyarakat masih punya peluang untuk mereka berhubungan kemudian tandaan berikutnya yaitu kurangnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat yang kayak gini kadang kita punya program teman-teman punya program punya masyarakat punya dua orang perwakilan Reggie Moore ini tadi sudah cukup mengabarkan sepakat ya setuju sepakat ya sepakat setuju setuju terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih setelah batubara dan juga kelapa sawit kemudian pariwisata apa sih kenapa kita mengambil pariwisata karena pariwisata milik polisi produk bukan hanya produk tetapi lingkup dari pertanian perkebunan peternakan dan UMKM lokal yang perlu difasilitasi untuk dikenalkan dalam masyarakat luar jadi jadi pariwisata lokal bisa membantu UMKM persenakan pertanian dan juga perkebunan yang ada sehingga produk lokal sulit bersaing dikenalkan biaya transportasi untuk mengeluarkan produk cukup tinggi masyarakat membutuhkan strategi yang membuat orang luar masuk ke daerah di pariwisata itu sendiri kemudian pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dalam membuat jumlah pengurusan dari sedangkan keuntungan suatu daerah di tempat itu sendiri kebutuhan yang ada dari pariwisata yaitu yang pertama adalah hubungan dari channel atau tim kerjasama yang ini kerjasama bagaimana cara meningkatkan pariwisata itu sendiri kemudian pendanaan penting bagi peningkatan ada di pendanaan karena jika tidak ada pendanaan apa yang akan ditingkatkan kemudian selanjutnya adalah infrastruktur kalau misalnya pariwisatanya begitu-begitu saja tidak ada perkembangan infrastruktur yang tidak ada mungkin daerah wisatanya akan lemah dan mungkin tidak ada yang ingin berkunjung ke pariwisata itu sendiri kemudian pentingnya promosi kenapa saya bilang pentingnya promosi karena jika tidak ada yang mempromosikan wisata tersebut orang lain tidak akan tahu apakah ada wisata tersebut di daerah tersebut misalnya di daerah terpencil di kabupaten terdekat-terdekat mungkin dan di sana kodenya ada yang juga boleh tidak ada pasti rasanya akan sangat-sangat kenapa bisa se- apa se-pendingan transportasi dan akomodasi sangat luas bagaimana caranya dia menjatuh dari milayah A ke milayah B tanpa transportasi dan akomodasi kemudian selanjutnya adalah kebijakan tanpa sebenarnya juga akan punya efek yang signifikan kalau itu tidak diperhatikan dengan sebaik-baiknya jadi insya-sya terlalu juga cukup banyak kebijakan dan selamat masalah 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 kita bisa ngomongin soal cara itu pengelolaan para wisata daerah yang tidak kalau misalnya kaitannya dengan kondisi energi berarti kita bisa mendorong tidak yang punya keadilan kondisi energi yang kita harapkan juga jadi tidak sepatutnya dorong para wisata dengan menggunakan konsep energi hari ini Nanti kita juga masuk ke riset-riset keadaan energinya Tapi itu gak bisa dengan SK aja Jadi harus didorong pada beberapa kebijakan yang tinggi gitu Kalau dalam hal ini itu lebih dah Nah aku buat satu komposit ya Terima kasih Jadi orang-orang yang mau berjakan di tingkat yang paling tinggi Dan itu pemang-pemang bisa ada yang berjalan Kalau harus itu kan Biasanya yang dimanggapkan Dari lainnya dan sebagainya Jadi akan secara terkini Tapi ketika rame akan berusaha Atau orang-orang datang Itu akan membentuk lagi dari kasus Yang pertama kepastian rencana Jadi transisinya Pasti harus ada trainingnya Bagaimana transisi yang terjadi Jadi sepuluh Pas transisi Dan pasca transisinya mau gimana nih Misalnya yang harus jelas Dan kedua ini penting juga Karena berdampak langsung ke masyarakat Itu adalah sustainability masyarakat pada masa transisi Karena dihadapan warga yang betul-betul terdampak Dari aktivitas pertanggangan di Kampatu Balan Tentu saja Imajinasi tentang transisi ini Tidak akan didapatkan oleh warga yang mendapatkan Peran pasal lahan dan Kerusakan ruang hidup Nah pertanyaanku adalah Ketika pada level partisipasi masyarakat punya usulan Ini tidak bisa berhasil Bagaimana bisa menjamin menyusul dan mengintusperasikan dokumen rencana kebijakan pemerintah Tentang transisi energi Aku mengimajinasikan Ketika kita hanya mendiskusikan ini Menyampaikan segala macam Kita cenderung seperti Ya Anu aja lah Fret aja lah Sebenarnya tidak berangkat dari akar rumput Nah maksudku bagaimana Sebenarnya tadi pertanyaanku di luar dari Apa Kondisi kita hari ini Cuma yang rumput satu Bagaimana ketika ini Ini barang Dihadatkan Mungkin teman-teman tidak merasakan Bagaimana bersampingan langsung dengan industri-industri Mungkin ada juga Tapi mereka akan lebih mengerjai Tentang perjambilan asas manusia Mendapatkan industri-industri yang baik Masyarakat itu lebih jauh Partisipasi masyarakat itu juga jaminan Bagaimana asas manusia Iya betul Justru lebih sederhana itu Partisipasi masyarakat Ya masalah yang mana Yang masalah adalah Tidak ada urusuan kebijakan penolakan Terhadap aktivitas Di musaha ketika memang Sika ada partisipasi masyarakat Itu juga poin-poin yang Membuat prinsip-prinsip keadilan energi Pada rencana melanggulan nasional Sabtu ya Kebijakan Renflesian itu Kayaknya sangat berpengaruh terhadap ini Gimana teman-teman melihatnya Itu aja sih Ya kan Cuma dengar itu Itu pun kayak Trend baru Renflesian gitu Teman-teman ini kita udah selesai Ikut meeting tadi Sama Dila Gimana perasanya Dila hari ini Banget tapi teman-teman Dila kan masih Lulusan Dila Tidak tahu Bahasa Bahasa Luar nalar Tapi menjadi pengalaman yang Pengalaman yang luar biasa ya Jadi emang Kita hari ini Bareng Walhi Bareng Jatam Bareng LBH Sama Linda Bareng tim-tim advokasi Jadi Kita masyarakat biasa Dengerin aja Dengerin aja Karena mereka itu lagi Lebih banyak membahas Tentang kebijakan-kebijakan Transisi energi Oke Teman-teman Ya itulah tadilah Videonya Keteruanya Di acara tadi Terima kasih Buat yang sedang nonton Bye-bye Sampai jumpa